Wakil Roy Syiria PWNU Jawa Timur Jelentrekno, mak calon walikuta Sropoyo nomor urut loro, Mahfud Arifin, sengisonjoko penteng ahlusuna wal jamaah utawa aswaja. Salianiku gaya ABE jamaah NU marek warga Sropoyo, mak paslon nomor luru pemimpin sing apik gaya Sropoyo, nang ngarep peluwe maju wargane makmur. Sauntoriku Ketua Dewan Penasehat Peluru TSIS Negesno, mak Mahfud Arifin sing komitmen marekno perkoro surat iju. Sropoyo dadi ingon sejarah KNU marek kemerdekaan Indonesia. Tapi mirise saksuene iki NU gak tau dikatut no marek pemkot Sropoyo, kai embangun Sropoyo. Mangkana iku nang acara silat rohmi marek kolaku aswaja sing ditegani Profesor Dr. Ali Maskan Musa, marek poro kya yu gede nang jatim marek Sropoyo, karo cawali Sropoyo, Mahfud Arifin, marek peserta poro warga nadliyin, api kultural utawa struktural. Kiayi Anwar njaluk warga nadliyin melok ndongakno marek nyuksesno, Mahfud Arifin Mujyaman, nang pilwali Sropoyo. Iki polae menange Mahfud, kelepu menange warga nadliyin. Polae mecawali nomor loro iki, sengisok gawa NU nang kecayaani duk Sropoyo. Kiayi Iskandan jalan trekno, Mahfud Arifin duwe kriteria pemimpin sing pener, Koyok suruh nang Al-Quran, nek pemimpin ikuku kudu kuat, kuat fisik, keilmuan, iman, syahwat marek finansial. Saliyaniku mahfud duwe jiwa leadership marek roso peduli, sing luar biasa. Sontorayiku nang gun liyani, nang acara bedah buku, mareni praktek sewo lemah negoro nang Sropoyo, sing digelar kumpulani uang sing manggon nang lemah, surat ijo Sropoyo utowo peluru TSIS. Ketua Dewan Peluru TSIS Muhammad Farin Jelentrekno, nang buku, sing diterbitno marek rlangga University Press, iki yomuat komitmeni calon walikuto Sropoyo, nomor loro iki. Ketua Dewan Peluru TSIS Muhammad Farin Jelentrekno, nang buku, sing diterbitno marek rlangga University Press, iki yomuat komitmeni calon walikuto Sropoyo, nomor loro iki, sing ngabe bareng-bareng rakyat marekno perkoroh lemah surat ijo. Iki faktaril, mek Mahfud Arifin, sing dui komitmen marekno perkoroh surat ijo, polai nyangkut kepentingane rakyat. Sontoray kaitan barek nyebarek kontrak politik Eri Armuji, sing ngabe ngejelung surat ijo, capote bupati lamunganiku negesno, nek kontrak politikiku ga jelas alias ruot. Ngarek saswene iki, uang sing manggon surat ijo, ga tau ngelakono perjanjian politik marek Eri Armuji. Sontoray calon walikuto Sropoyo, muciyaman, sing tekonang acara iku ngomong, nang buku iku, wis muat sejarah surat ijo, dasar hukum marek solusi nih. Saiki karek niat marek karope pemimpini, lah Mahfud Muciyaman, marek teges, siap berjuang marek warga Sropoyo, kai surat ijo, dadi SHM. Kame iku, retribusi surat ijo, perjalanan surat ijo, dibukukan baik sejarahnya, dasar-dasar hukumnya, solusi, alternatif solusinya semua sudah dibukukan. Artinya tinggal kehendak politik dan kebijakan pemimpin. Mahfud Haripin Muciyaman akan berada di pihak masyarakat, akan di pihak rakyat, untuk memastikan surat ijo bisa menjadi SHM. Dewi Imratin, JTV